Kitab Pengkhutbah, Pasal 11 Menghadapi masa depan dengan berani. Lakukanlah yang baik kemanapun engkau pergi. Setelah itu, yang baik yang engkau lakukan akan kembali kepadamu. Simpanlah yang engkau miliki pada tempat yang berbeda. Engkau tidak tahu sesuatu yang buruk mungkin terjadi di bumi. Ada beberapa hal yang dapat diyakini. Jika awan penuh dengan hujan, air akan turun ke bumi. Jika pohon tumbang, ke selatan atau ke utara, akan tetap ada di tempat kejatuhannya. Ada beberapa hal yang tidak dapat diyakini. Orang harus mengambil kesempatan. Barang siapa menunggu cuaca yang baik tidak akan pernah menanam benih. Barang siapa takut bahwa setiap awan akan membawa hujan. Maka tidak akan pernah memanen hasil. Engkau tidak tahu kemana angin bertiup. Dan engkau tidak tahu bagaimana anak bertumbuh di dalam kandungan ibunya. Demikian juga halnya. Engkau tidak tahu apa yang akan dilakukan Allah. Dan dia membuat segala sesuatu terjadi. Mulailah menanam di pagi hari dan jangan berhenti bekerja sampai sore. Engkau tidak tahu apa yang membuat engkau kaya. Mungkin semua yang engkau kerjakan akan berhasil. Adalah baik untuk hidup. Adalah baik melihat cahaya matahari. Engkau akan bersuka cita setiap hari dalam hidupmu. Tidak masalah berapa lama engkau hidup. Namun, ingat bahwa engkau akan mati. Dan engkau akan lebih lama mati daripada hidup. Dan setelah engkau mati, engkau tidak dapat melakukan apa-apa. Layanilah Tuhan semasih engkau muda. Jadi, hai anak muda. Senangkanlah dirimu semasa engkau muda. Bergembiralah. Lakukan apa saja yang diinginkan hatimu. Lakukan apa saja yang engkau mau. Tetapi ingat, Allah akan menghakimimu terhadap segala sesuatu yang engkau lakukan. Jangan biarkan kemarahanmu menguasai dirimu. Dan jangan biarkan tubuhmu memimpinmu kepada dosa. Orang melakukan hal-hal bodoh pada masa mudanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.